Pemirsa Pernak-Pernik PON dijajakan di sekitar Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, Papua. Warga menjual sejumlah souvenir serta baju adat sebagai buah tangan pada PON 20 Papua. Untuk mengetahui informasi terkini, ada rekan Rama Ditya Domas dan juru kamera Jeff Anderson dari Jayapura, Papua. Selamat pagi Rama. Rama ini seperti apa kemeriahan dari perayaan PON di sana? Ya, selamat pagi Cakri dan juga Pemirsa memang menjelang pembukaan PON 20 di Papua esok hari. Beberapa hari menjelang pembukaan memang daripada UMKM warga lokal Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, terlebih khusus lagi di kawasan Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, sudah menjajakan dagangan menjelang pembukaan PON dan hingga nanti akhir pekan olahraga nasional diselenggarakan. Dari pantauan kami memang cukup meriah Cakri bahwa memang bagi para UMKM ini sudah memulai aktivitas berjualan begitu sejak pagi hari di sekitar kawasan Lukas NMB, salah satunya yang terdapat di belakang saya ini adalah souvenir yang dibuat langsung oleh warga lokal Jayapura untuk dipersembahkan bagi tamu-tamu yang nantinya hendak membawa buah tangan selepas kembalinya mereka ke daerah masing-masing dari Papua, dari menikmati gelaran PON sepanjang gelaran hingga nanti pada tanggal 15 Oktober. Memang Cakri banyak sekali yang dijual, seperti misalnya ada seragam adat seperti noken, tas adat Papua, lalu ada topi adat Papua yang juga sudah dijadakan tadi pagi, ada juga Cakri seperti misalnya souvenir berbau PON. Katakanlah kaos dengan bertulisan PON, topi ataupun gelang tangan yang juga langsung dibuat oleh UMKM lokal dimana memang UMKM lokal ini pada PON kali ini dinilai sebagai momentum kebangkitan UMKM lokal untuk memiliki daya saing. Hal ini seperti yang dicanangkan oleh Menteri UMKM Teten Mas Duki bahwa memang momentum PON ini bisa menjadi momentum kebangkitan UMKM Jayapura ataupun 4 kluster lainnya tidak hanya di Kabupaten Jayapura, Cakri bahkan memang di Kota Jayapura, di Kabupaten Mimika dan juga Kabupaten Merauke. Diharapkan bahwa memang UMKM di sekitar kluster PON ini bisa bangkit demi menyemarakan adanya gelaran PON dan juga memberi kesan baik bahwa PON dilakukan dan diselenggarakan dengan meriah dan semarak seperti yang disajikan oleh para pedagang yang sudah berjualan sejak tadi pagi Cakri dari pantauan kami sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur mereka sudah bersiap-siap dan hingga saat ini mereka juga sudah mulai ada yang berdatangan untuk menyiapkan dagangan dan juga memperjual belikan dan juga tadi sudah mulai ramai yang membeli dagangan-dagangan seperti souvenir dan juga topi adat Papua. Kembalikan dari studio Cakri. Kalau berbicara souvenir tadi menarik yang sudah Anda sampaikan dan juga kita lihat gambarnya begitu tapi biasanya kita juga tertarik atau penasaran dengan makanan-makanan daerah, makanan khas daerah. Nah ada tidak souvenir yang berupa makanan daerah seperti itu yang dijajakan di sana? Ya karena memang ini sudah bergulir sejak beberapa hari kemarin untuk tadi pagi kami pantau memang masih belum ada namun yang jelas kemarin saja kami melihat memang sudah ada beberapa makanan atau kuliner khas Papua yang akan dijajakan dan juga yang tengah dijajakan nantinya namun pada pagi ini kami belum melihat Cakri namun yang jelas kami akan terus mengupdate tentang bagaimana meriahnya dan juga semaraknya UMKM baik itu tidak hanya tentang pakaian adat namun juga tentang kuliner khas Papua yang dijajakan yang jelas memang ada beberapa kuliner khas yang dijajakan di Stadion Lukas Enembe di kawasan pembukaan atau klaster pembukaan Pohon Papua pada esok hari berkaitan dengan apa saja yang jelas juga makanan kuliner khas Papua tetap akan dijajakan khususnya nanti akan lebih meriah lagi di dalam Stadion Lukas Enembe yang memang kabarnya esok hari baru mulai dibuka untuk gerai-gerai UMKM yang sudah juga disiapkan oleh panitia atau pengurus besar pekan olahraga nasional ke-20 di Papua kali ini kembali ke dari isu Cakri baik terima kasih untuk informasinya Pemirsa demikian laporan langsung Rekan Ramaditya Domas dan Jurukamera Jeff Henderson dari Jayapura, Papua selamat menikmati